Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang rencana Boruto selanjutnya untuk membunuh Momoski di dalam dirinya Oke sebelum kalian lanjut siapkan kopi dan pastinya jangan lupa subscribe Oke sesuai perkataan dari Amado sebelumnya bahwa Boruto akan menjadi wadah untuk Momosiki Dan cara untuk menghentikannya adalah dengan membunuh si Boruto Untuk membatalkan kebangkitan si Momosiki Autsutsuki Tetapi ada cara lain selain itu yaitu dengan menanamkan karma kepada kode Nah sebelum itu kita bahas tentang kode secara keseluruhan Kode kini menjadi sosok ancaman baru di manga Boruto Naruto Next Generations Kode pun diduga akan menjadi sosok yang membunuh Naruto serta Sasuke Lewat anime Boruto Naruto Next Generations kita diperkenalkan dengan kelompok misterius yang bernama Kara Kelompok yang dipimpin oleh Jigen alias Isshiki Autsutsuki ini pun menjadi ancaman baru bagi dunia ninja Karena berisikan anggota dengan kekuatan yang sangat dasyat Salah satu anggota kelompok Kara yang dimaksud adalah kode Dalam versi animenya kode memang belum memiliki peran yang cukup penting bagi keberlangsungan jalan ceritanya Namun dalam versi manga kode justru menjadi sosok ancaman baru bagi karakter utama dan juga dunia ninja secara keseluruhan Bahkan kode diduga menjadi sosok yang membunuh Naruto serta Sasuke nantinya Kode yang merupakan subjek gagal juga memiliki segel karma pada telapak tangannya Hanya saja warna dari segel karma yang dimiliki oleh kode cukup berbeda dengan yang dimiliki oleh Kawaki Yaitu berwarna putih Hal ini pun terungkap pada salah satu capture dari manga Boruto Naruto Next Generations Selain warnanya yang berbeda, segel karma putih tidak bisa memenuhi fungsi utama seperti warna hitam Yaitu menjadi wadah reinkarnasi dari anggota klan Otsutsuki Meski begitu, segel karma putih masih membuat orang yang ditanamkannya memiliki kemampuan tingga dewa seperti segel karma biasa Bahkan segel karma putih tersebut mampu membuat kode bertransformasi menjadi Otsutsuki seutuhnya Dengan cara mengorbankan Boruto atau Kawaki ke Jubi agar mendapatkan buah cakra Kode memiliki kemampuan untuk mengubah tangan menjadi cakar besar Hasil cakaran dari kemampuan kode tersebut meninggalkan bekas pola panjang berwarna hitam Dengan duri di atasnya seperti yang bisa dilihat di bagian wajahnya Uniknya, pola tersebut bukan sekedar hasil cakaran biasa Tetapi menjadi teknik teleportasi dari kode Yap, kode dapat dengan bebas berpindah tempat menggunakan pola yang disebut Cloud Mark Kode pun dapat membuat Cloud Mark di banyak tempat secara sekaligus Termasuk di dimensi lain Belum diketahui secara pasti apakah Cloud Mark yang dibuat oleh kode bersifat permanen atau tidak Tapi tambaknya pola tersebut akan tetap sulit dihilangkan oleh ninja hebat sekalipun Cara kerja dari teknik unik ini mungkin lebih mirip dengan alat pintu kemana saja milik Doraemon Soalnya, Amado menegaskan bahwa teknik milik kode bukanlah space time ninjutsu seperti Rinnegan dan semacamnya Melainkan seperti pintu atau portal yang bisa diakses kapan saja Teknik ini hanya bisa dikunakan oleh kode Tapi dia tetap bisa membawa objek atau orang lain bersamanya Kode ini cukup mengerikan bukan? Pasalnya, kode sudah menerima warisan kekuatan dari Isuki Otsutsuki Dan pasti sangat sulit untuk dikalahkan apalagi untuk kerencana menanamkan karma kepada kode Ini akan menjadi momen yang sulit bagi anime Boruto Dan pastinya Boruto serta Kawaki akan belajar berbagai hal Agar menjadi lebih kuat supaya bisa membawa kode hidup-hidup Oke, cukup seperti itu saja penjelasan dari saya Semoga menghibur Terima kasih sudah menonton Jika kalian suka, klik tombol like Dan sebelum kalian tutup video ini Klik tombol subscribe Oke, terima kasih dan see you Terima kasih sudah menonton